Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan pelanggaran administrasi oleh Kementerian Agama dalam pelaksanaan umroh PT Abu Turs. Akibatnya calon jemaah merugi hingga 1,8 triliun rupiah. Menurut anggota Ombudsman Ahmad Suhadi, ada empat temuan maladministrasi Kementerian Agama. Empat temuan tersebut diantaranya pengawasan yang tidak efektif, sehingga banyak calon jemaah yang gagal berangkat. Kemenak juga diduga menyelah gunakan muwenang dengan membiarkan Abu Tur memberangkatkan calon jemaah meski surat izin dicabut. Namun Menteri Agama Lukman Hakim mengklarifikasi, keberangkatan dengan tambahan biaya merupakan solusi yang diberikan oleh pihak ketiga. Kami temukan bahwa Kementerian Agama tidak kompeten dalam pelaksanaan umroh ini, karena ada banyak pengawasan yang tidak efektif, yang meskipun itu sudah diatur. Kami memiliki komitmen yang sama antara kami di Kementerian Agama dan Ombudsman, bahwa bagaimana agar manajemen pengelolaan terkait dengan pengawasan penyelenggaraan ibadah umroh itu harus lebih dioptimalkan, harus lebih ditingkatkan, harus lebih diefektifkan. Kementerian Agama Lukman. uh